Intro Oke teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di acara Express Your Shot yang kedua dan kali ini pesertanya yang ikut lumayan banyak ada sekitar 4100 foto, bukan 4100, tapi 41 foto guys jadi lebih banyak daripada yang pertama ya terus di acara kali ini kita akan ditemani oleh Oedo Kurniawan kalian bisa nanti cek di Instagram, at edosun dia ini adalah salah satu mentor saya dalam fotografi landscape dan dia sangat menginfluence style fotografi landscape saya jadi hari ini kita akan mendiskusikan foto-foto seperti biasa seperti di Express Your Shot yang pertama dan kali ini Kho Edo yang akan memberikan masukan-masukan bagi foto-foto tersebut oke langsung aja mungkin Kho Edo mau perkenalan dulu, silahkan intro dulu Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang thank you Jeff, sebenarnya bukan cuma Jeffrey yang belajar dari saya tapi saya juga belajar dari Jeffrey jadi semua guru, semua murid, sama-sama belajarnya thank you udah dikasih kesempatan untuk sharing di malam ini kita coba lihat foto-foto luar biasa yang udah disubmit ya J.P. oke Kho, kita agak berbeda nih kostumnya biasanya kan landscaper ya Kho Edo ya tapi kali ini ganti Motoyu nih Motoyu ini salah satu grup foto juga saya dulu tumbuh dan berkembang juga dari Motoyu ini gitu sebelum di landscaper nah, nanti di akhir acara nanti Kho Edo mungkin akan ngomong sedikit tentang Motoyu dan mungkin kalau ada yang mau join mungkin bisa ya Kho Edo ya iya oke saya bisa-bisa, sip sip oke, tapi sekarang kita kali ini lihat fotonya dulu selesaikan dulu ini selesaikan dulu yang express your short 2 ini karena sudah delay kemarin delay itu karena ini ada ini ini gak baru sembuh gimana sama orang kapan juga kegantangan turun ya J.P. kegantangan turun oke, kita langsung aja ya ke foto-foto yang sudah terkumpul yang 41.000 foto tadi dan kita sudah pilih 6 foto ya Kho Edo ya ya, tapi mungkin juga mungkin juga tambahan bahwa bukan berarti di luar 6 foto ini kita bilang itu jelek gitu misalnya tapi kita setuju bahwa ya ini yang mungkin lebih apa ya terasa enak gitu buat kitanya karena ya kembali lagi foto kan art juga ya seni juga jadi ya ada perasaan sama feelingnya yang kita dapetin dari foto itu tapi bukan berarti yang lain itu jelek bukan berarti yang lain itu gak bagus gitu kalau menurutku ya Kho Edo lagian kan kita durasi waktunya biar gak terlalu lama gitu loh jadi kita tempat-tempat foto gitu ya oke, langsung masuk ke foto yang pertama ya oke, sekarang foto pertama dari fernand.cn seperti biasanya kita akan memberikan rating dulu dan kemudian antara 1 sampai 5 ya ratingnya dan kemudian nanti kita akan memberikan masukan atau pendapat kita kenapa kita memberi rating segitu oke, mungkin Kho Edo dulu deh kasih rating berapa nih oke, oke kalau aku mungkin kasih 3,5 buat foto ini kalau saya 2,5 lah ya Kho ya Kho ya, Kho ya oke, Kho dulu deh kenapa 3,5 oke, kalau aku mungkin semua foto aku pasti ngerasa dari rasanya dulu kalau aku sih ngerasa terasa dingin kabutnya sama campuran mataharinya muncul atau sunsetnya tuh kerasa disitu di foto ini jadi itu mungkin yang paling pertama tuh kalau aku ngeliat foto rasanya dulu gimana kalau menurutku dapet tuh rasanya gitu ini nangkep bagus banget si kabut-kabutnya kemudian gradasi warnanya tuh ketangkep dengan banyak disitu cuman kalau menurutku dari sisi komposisi pemotongan ya dari sisi pemotongannya itu masih agak nanggung masih kurang berani ya kalau aku ngomong antara menangin langitnya atau menangin si kabut-kabutnya yang ada di bawah itu menurutku masih kurang berani kalau misalnya dipakai format yang nge-crop atasnya mungkin lebih banyak atau misalnya pakai panoramic 16 banding 9 mungkin kalau menurutku akan terlebih terasa luasnya lagi lebih terasa feelnya lebih terasa lagi dengan cara seperti itu kalau menurutku sih oke itu kalau dari koedo kebanyakan sih dari dari rasa ya yang utama ya terus kalau dari tekniknya sih mungkin cuman komposisi aja yang diliput gitu cuman kalau dari aku sih kenapa 2,5 yang pertama sih fotonya oke moodnya oke tapi kembali lagi ya karena ini berhubungan dengan rasa jadi foto ini itu bagi saya terlalu banyak yang perlu dibenerin gitu terutama dari warna memang warna selera gitu cuman ya selera saya bukan seperti ini harusnya warnanya gitu misalnya warna kabut yang terlalu terlalu apa ungu ya ungu kayak seperti itu kalau warna gunungnya dan langitnya sih oke-oke aja gitu terus dari segi teknikalnya eh pospronya itu ya halonya kelihatan banget disana gitu jadi itu aja sih kalau yang lainnya mungkin sama dengan koedo sih gitu oke sekarang next foto next foto ini dari di Moisele oke oke sekarang saya dulu deh aku kasih rating 2,5 juga deh kalau koedo berapa nih kalau aku mungkin aku kasih di 2,5 ya aku dulu ya sekarang ya ini kenapa saya kasih 2,5 sebetulnya ini ini view bagus banget gitu dan kelihatannya artinya betul-betul menggoda cuman komposisinya ini terlalu ketat bagi saya seakan-akan kita dipaksa untuk melihat art terjun aja sudah selesai gitu bagi saya kurang feelnya harusnya kita bisa ambil lebih white lagi masukin foreground lebih banyak lagi ya kan ini bunga-bunga yang di depan itu mestinya akan bagus banget mestinya kalau misalnya bisa dijahitkan foreground gitu tapi itu gak dimasukkan disitu gitu terus di atas ini di bagian atasnya air terjun di langit biru itu ada kayak flare gak tau flare atau apa itu ya itu rasanya bekasnya embunya air terjun itu itu lupa dibersihin juga gitu jadi ya segitu aja tapi foto ini asik asik banget sih moodnya asik lah pokoknya gitu oke koedo mungkin kalau aku kembali lagi dari fokus utamanya yang mau disampaikan di satu foto itu apa kalau sejauh yang aku tau area siletel atau area ini memang terkenal dengan geologisnya lah jadi kalau menurutku menangkap karakter karang atau batunya itu udah hal yang tepat jadi ini juga tertangkap dengan baik di sisi detail di karang-karangnya warnanya kontrasnya itu tertangkap dengan baik cuman aku setuju dengan Jeffrey dalam hal aspek air terjunnya aku lebih prefer mungkin area langit bisa dikasih sedikit lebih banyak area di bawah yang genangan air terjunnya juga dapat lebih banyak kenapa begitu karena disitu lebih terasa si air terjunnya gak cuman kayak terjun terus selesai gitu ya kalau ini kan kayaknya di bawah itu terminasi air terjunnya itu udah selesai turun selesai itu mungkin lebih kalau aku concernnya lebih disitu mundur sedikit akan terasa lebih enak plus kalau menurutku dengan kita mundur itu juga akan membantu dan lebih wide itu akan membantu dalam hal depo fieldnya jadi kalau kita lihat disini di bagian bunga-bunganya itu kan udah gak masuk ke depo field itu kemungkinan sih ya karena agak apa namanya agak terlalu nepet ya dan pakai vokal lengnya mungkin gak yang sangat sangat lebar gitu jadinya kontrol disitu agak kurang nah itu agak mengganggunya karena jadi jadi apa ya matanya jadi lari ke si bunga yang gak gak tajem itu gitu padahal menurutku kalau misalnya itu bisa tajem juga itu akan sangat menarik jadi mungkin poinnya satu karakter yang lebih lebar dengan vokal yang lebih lebar atau mundur dua si bunganya juga bisa masuk ke dalam ruang tajem entah itu pakai F yang lebih gini kan F8 kalau misalnya mau naik ke F11 F14 mungkin kemudian mundur juga itu juga membantu atau kalau udah mentok banget pakai itu ya fokus tagging gitu tapi itu akan sangat membantu prosesnya bener banget Siko jadi aku juga merasa foto ini kan sebetulnya berpotensi banget ya kok Edo jadi kita cuma kalau melihat foto ini aja seperti ini ya sudah selesai setelah kita lihat ada terjun wow ya sudah selesai tapi kalau misalnya kita bisa seperti yang kata kok Edo tadi ambil lebih wide ya kan kita bisa menikmati foto ini lebih lagi gitu loh ingginya gitu oke sekarang kalau foto itu ya suruh nambahin dikit ya foto itu menurutku juga penting untuk alirannya seperti apa kayak ini kan alirannya dari atas turun jebret ke bawah terus ya kayak tadi aku bilang selesai gitu gak ada ruangnya untuk ya gak ada ruangnya untuk si airnya itu bergerak lah gitu itu kalau menurutku mungkin yang agak ngerasa akibatnya jadi terasa kayak Jeffrey bilang tadi ini kok ketat banget ya mepet banget nah itu karena ya airnya mepet banget bawah gak ada terminasi yang cukup gitu kalau menurutku ya jadi vision flow-nya kurang ya kok ya jadi aku pernah vision flow itu kan juga penting dalam satu foto jadi bagaimana caranya kita itu mengarahkan viewer untuk melihat dari mana ke mana dan seterusnya itu penting banget gitu loh next foto foto yang ketiga foto yang ketiga dari mas cahyo prio purnomo nah ini wow gigi hiu nih berapa nih ratingnya kok kalau aku mungkin kasih dua setengah lah saya tiga setengah deh oke tapi kok dulu kali ini kalau aku yang pertama mungkin yang menonjol sebenarnya adalah penggunaan teknik slow shutternya itu cakep nih gitu kalau menurutku karena relatif bersih rapi gitu ya maksudnya kabutnya juga terasa rapi sementara batu-batunya masih kelihatan formatnya bentuknya kemudian kontrasnya menurutku itu bagian itu bagus tuh yang mengganggu buatku sebenarnya adalah penggunaan komposisi dimana area yang putih dan kosong itu ada di tengah jadi kayak leading lainnya tuh leading lainnya justru si area yang putih tadi buatku itu agak gak enak ngeliatnya jadi kembali ini soal rasa ya kalau aku mungkin akan lebih prefer geser ke kiri ya ke kiri lebih mungkin sekitar 1 meter 2 meter pada saat pengambilan kalau memungkinkan karena aku belum pernah kesini tapi sekitar 1 meter 2 meter ke kiri sehingga batu-batu yang ada di kiri tuh itu bisa jadi si leading linesnya menuju ke horizon lah yang menuju ke arah sebelah sana kalau menurutku itu bisa dipakai atau alternatif lain lagi juga ke kanan justru tapi gak gak di tengah-tengah dimana dua batu yang kontrasnya itu kayak bikin jadi leading line dua leading line tapi terus yang putihnya justru di tengah kosong gak terlalu ada apa-apa gitu nah ini ditambah lagi dengan kondisi pemotretan yang kebetulan memang langitnya juga kosong gitu kan jadi bilang kita juga gak ada awan kosong lightnya juga gak terasa kuat dramatis ada tapi gak terlalu kuat sehingga jadinya udah di tengahnya terlihat kosong putih terus di atasnya juga kosong jadi agak banyak area yang kosong-kosong kalau menurutku tapi ini potensial kalau misalnya pada saat pemotretan geser ke kiri atau ke kanan lebih banyak kalau dari aku gitu mungkin oke ini kayaknya dia ini maksain angle ini karena dia pengen dapet side lightnya si matahari lebih kalau dia ke kiri dia gak bakalan dapet mungkin gak bakalan dapet pendaraan matahari yang ada di sebelah kanan mungkin tapi ya enggak juga sih karena kalau kita misalnya geser kalau aku sih ngebayangin ya kalau misalnya kita geser ke kiri lebih banyak kan masih masih lurus ya cuman geser angle-nya tetap disini tapi orangnya yang geser ke kiri betul orangnya orangnya bukan pandangannya yang digeser ke kiri bukan tapi orangnya benar-benar geser sehingga si siapa namanya yang garis yang di kiri itu bisa agak lebih ke tengah jadi leading line kalau aku sih bayanginnya gitu oke tadi aku koreksi dulu ya rating tiga setengah tadi jadi tiga gitu karena gini gak apa-apa tapi gini agak pelan-pelan dikit lah gak apa-apa tadi kan belum lihat-lihat banget tapi begitu lihat fotonya memang wow bagiku wow gitu karena ya seascape itu something lah bagi aku gitu karena gak tau moto di laut itu juga asik banget gitu foto di laut di gunung itu juga asik tapi kalau kita main teknik biasanya di laut itu kita lebih banyak memasukkan teknik-teknik moto ya gitu kayak seperti ini long exposure ini kalau misalnya kita gak gak ngerti tentang teknik foto juga gak mungkin bisa dapet foto yang bagus gitu yang perfect gitu ya secara exposure nah kalau foto ini itu yang paling mengganggu aku sih cuman kenapa semuanya terang gitu loh jadi bagian yang seharusnya ada shadow sama dia diterangin semua gitu sama Mas Cahyo kemudian yang bagian kiri eh bagian kanan batu-batu kanan itu ya ya mestinya bagian kanan itu kan juga shadownya mestinya harusnya lebih keras dan ini foto mestinya bisa jadi 3D banget gitu berdimensi banget tapi karena dinaikin semua jadi berasa agak flat gitu ya memang tempatnya wow ini tempatnya sudah wow gitu tinggal bagaimana nanti post pronya ini juga mengambil peranan nah ko Edo dulu pernah ngajarin saya tuh kan saya pernah curhat dulu tuh kalau Jeffrey fotonya lumayan-lumayan karena dia pinter ngedit gitu kan nah ko Edo bilang ya Jeff itu moto moto kita moto landscape itu gak bisa dipisahin dengan post pronya post pro gitu kan bener ya ko Edo karena kita pasti dihadapin di salah satu kondisi yang ekstrim misalnya kita moto di ngadep matahari langsung pastilah gelap semua itu batu-batu kan ya tetep kemampuan kita untuk post pro itu juga mengambil peranan penting bagaimana caranya nanti foto kita itu bisa menari untuk dilihat kita paling gak dilihat kita sendiri ya gitu kalau orang lain yang lihat ya kalau kita seneng orang lain seneng ya terima kasih kalau kita seneng orang lain gak seneng ya kembali ke selera tadi gitu oke kembali foto ini ya kan terus gini yang bikin foto ini gak bisa jadi 4 atau 3 setengah itu karena bagi saya ya terlalu memaksakan terlalu memaksakan mengambil komposisi yang gak tau dia rasanya mengejar matahari lah yang jelas gitu loh kemungkinan gak bisa gak bisa gerak kemungkinan karena biasanya di laut kan gitu gitu cuman dia ngejar matahari gitu loh kalau misalnya dia arahkan kameranya ke kiri pun ya kan dan dia gak dapet matahari yang kuning-kuningnya di horizon gitu ya itu sebetulnya gak masalah sih bagi saya gitu karena yang paling penting itu menurut saya itu komposisi dalam satu foto entah itu fotonya sembelap atau enggak yang penting komposisi dulu kalau komposisinya bagus sudah bagus gitu ada selain ada tambahan juga sih Jeff sebenarnya mengorbankan yang kanan gak apa-apa juga karena sebenarnya disitu mataharinya juga gak yang sampai kelihatan super kuat disitu kalau menurutku justru area yang menarik atau menampilkan dimensinya matahari sight light itu justru ada di batu yang agak ke kiri sedikit yang agak menunggu ke atas itu loh itu yang segitiga itu ya itu justru area dimana sight lightnya terasa itu tuh sebenarnya disitu jadi kalau menambahkan yang Jeffrey tadi bilang sebenarnya kalau kanan mau dikorbankan itu gak apa-apa sih sebenarnya kalau menurutku dan itu itu sebenarnya align juga dengan yang tadi aku ngomong bahwa leading line-nya enakan yang kiri tuh kayaknya yang kanannya sebenarnya dikorbankan gak apa-apa juga sebenarnya ya bener sih kalau kita lihat kalau kita lihat foto ini mungkin di daerah kiri di batu kiri itu pasti kelihatannya lebih berdimensi daripada yang di kanan betul 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 gitu oke foto yang selanjutnya dari Mbak Astrid Pranada saya kasih rating 3 deh aku mungkin kasih 3,5 untuk ini foto-foto macam ini itu saya suka banget gitu karena foto ini betul-betul menunjukkan keindahan satu tempat jadi dia ambil se-white mungkin atau gimana pokoknya kita bisa melihat kondisi tempat itu dan kita bisa merasakan mood-nya ini sudah ada roll sudah ada miss sedikit ada kabut sedikit gitu cuman saya gak seret cuman tetap di color ya gitu satu lagi menurut saya POI-nya gak ada disini gitu mungkin ini akan jadi perdebatan ya untuk foto-foto yang seperti ini kadang-kadang foto gak perlu POI juga gitu tapi bagi saya tetap foto ini berasa ya hanya begitu saja gitu karena kurang POI ya tapi selain itu sih oke mungkin kok Ido aja yang tambahin kalau menurutku yang yang bagus ada dua hal yang menurutku membuat foto ini menarik buatku satu adalah bagaimana si rail flight-nya side flight-nya yang dari kanan itu terasa rata di kelihatan dan rata di di keseluruhan dari si fotonya jadi kayak menjalar dari sebelah kanan mengalir ke sebelah kiri dan tingkat intensitasnya juga menurutku cukup terlihat rapih dan rata gitu ya si garis-garis rail flight-nya so itu menurutku satu hal yang bagus karena itu jadi kayak leading line menuju ke satu titik di kiri bawah dimana ada apa namanya pohon 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 kecil-kecil yang menurutku bisa dikategorikan sebagai point of interest di foto ini point of interest-nya bukan yang gede banget tapi itu dibantu dengan si leading line dari si roll-nya jadi kalau roll-nya nggak ada si titik di kiri bawah itu juga nggak kuat plus yang kedua yang saya mau highlight adalah si pohon itu itu diseparasi dengan background di belakangnya dengan adanya si kabut yang ada di situ jadi kabutnya kalau aku rasa si ini diperkuat pada saat di post-processing tapi untuk satu hal yang positif yang bagus untuk melakukan separasi terhadap background di belakangnya jadi kalau dilihat foto ini kayak melihatnya dari sisi kanan mengalir ke sisi sebelah kiri dimana akhirnya terminasi ada di si point of interest yang ada di kiri bawah itu yang mungkin masih agak mengganggu buat saya saya setuju dengan Jeffrey dalam hal kontras dan warna terutama di bagian seperti di atas itu menurutku kayak kuning sama si biru tua hampir hitam lebih tepatnya biru tua sampai hampir hitam kalau menurutku kayak nggak match kayak nggak dapet warnanya blendingnya mungkin kalau misalnya dia yang atas itu nggak terlalu banyak hitamnya atau birunya itu tapi instead of lebih kuning yang agak pekat kuning yang agak pekat colornya seperti itu mungkin akan lebih menarik kalau menurutku kan ini jadinya sebagian bawahnya 2 per 3 itu menurutku udah cakep nih yang bagian atasnya mencuri perhatian narik perhatian untuk ini lihat saya padahal di bagian atasnya itu bukan yang tujuan utamanya kalau menurutku tapi kalau yang begini kalau yang bagian seperti atasnya seperti koko bilang tadi itu itu kan kalau orang bilang kan dangdutan gitu ya jadi agar terlalu kuat harusnya ada yang dibenerin color correction nya harus ada yang dibenerin di daerah atas kalau yang bawah hijau-hijau nya bagus ya kalau misalnya tadi kan koko bilang ada sinap dari kanan dia lari ke kiri bawah menuju pohon nah itu kan pohon-pohonnya ada banyak kalau seandainya ada satu lebih bagus seandainya kita berandai-andai nah kalau misalnya ini kan ada juga banyak perdebatan ini tentang post pro yang menghilangkan sesuatu misalnya nah kalau misalnya kita pingin pohon itu cuma satu kan sebetulnya juga bisa ya kok ya nah menurut koko gimana kalau pandangan koko sendiri gimana kalau misalnya pohon-pohon yang di pinggir-pinggirnya itu kita kita healing lah kita 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 supaya enggak kelihatan nah ini kalau menurut pendapat koko gimana oke so mungkin kembali ke tujuannya dulu tujuannya adalah memperkuat si POI-nya gitu kan memperkuat si POI tunggalnya gitu ya nah sekarang bagaimana itu kan tujuannya bagaimana mencapai kesananya gitu ya ada berbagai cara nih sebenarnya untuk nyampai kesana gitu kan cara yang pertama yang kayak dilakuin ini sebenarnya ini cukup efektif kalau menurutku karena si pohon utamanya itu agak gelap siluet gitu dikontras terhadap si kabutnya yang di belakang jadi dia menonjol sementara pohon yang tambahannya which is itu kiri bawah banget itu dia relatif agak terang gitu ya enggak terlalu segelap yang si atasnya gitu kan jadi dia agak kesamar gitu Jeff ya agak kesamar gitu so ini cara yang kayak ini cara yang mungkin lebih naturalis lah ya maksudnya kayak oh yaudah biarin tetep disitu tapi aku bedain dari sisi kontras warnanya brightnessnya apa segala macem sehingga dia terasa berbeda gitu which is ini cara ini gitu cara kedua ya yang kamu bilang tadi misalnya itu di clone stamp content aware gitu ya apakah boleh atau enggak kembali kalau menurutku honestly speaking ini ranahnya udah ranah art gitu pada saat kita melukis gitu ya pada saat kita melukis apakah boleh menghilangkan area atau enggak pada saat kita enggak ada urusan sama lomba apa segala macem kalau menurutku by all means you can do whatever you want gitu dengan foto milikmu sendiri ya kan foto-foto foto-foto kamu sendiri yang melihat ya kamu sendiri kalau kamu mau berdebat dengan misalnya kamu yang motor kart ini nih terus kamu berdebat sama saya tapi itu pohonnya enggak ada di situ orang saya yang enggak datang ke situ mau apa-apa enggak bisa mau apa-apa juga enggak tahu juga pohonnya ada apa enggak kita mau berdebat kayak gimana percuma buntut akhirnya cuma apa buntut akhirnya cuma melihat fotonya bagus enggak enak enggak gitu kan tapi kalau sudah masuk ke ranah loba atau kompetisi apa segala macem ya kembali itu terkait sama aturan terus dari si lomba tersebut nah itu sih setiap apa ya setiap panitia lomba ya panitia lomba ya beda-beda ada lomba yang memperbolehkan ada yang enggak kalau lombanya diadakan oleh Adobe software gitu ya mungkin hilangkan semua mungkin malah ganti semua gitu mungkin ya tapi kalau yang adain misalnya apa namanya lembaga foto atau apa gitu mungkin biasanya mereka oh hanya boleh sampling hanya boleh burn and dodge gitu misalnya jadi tergantung itu sih kalau menurut saya oke sekarang foto yang ketiga eh ketiga lagi berapa keempat kali ya keberapa yaudah berapa kita kelima kali gak tau deh pokoknya foto selanjutnya foto selanjutnya ini dari mas Arnugro nah ini berapa nih ratingnya nih kok aku kasih tiga setengah lah untuk ini saya kasih tiga deh aku suka foto ini terutama karena color tonenya kalau menurutku paduan warna color paduan warna antara sedikit kuning di ufuknya gitu ya di bagian mataharinya kemudian merahnya dan sedikit magenta dan campurannya dengan biru di langit dan di pantulan di marmernya itu menurutku paduannya tuh cakep banget itu yang salah satu nilai paling positif kalau menurutku dari si foto ini yang membuatku mungkin ngerasa ini harusnya bisa di improve itu mungkin adalah sisi kanan satu sisi kanan kalau menurutku kayak mekat banget gitu kayak gak lega gitu kalau aku sih ngerasanya jadi kalau misalnya entah mundur lagi atau gimana saya gak dapat agak lebih legaan sedikit di kanannya menurutku akan lebih menarik itu satu dan yang kedua yang objek orang jalannya itu menurutku nanggung dan keberadaan si orang jalan di situ itu agak kurang ada korelasinya kalau menurutku so satu masalah dia ada di situ tuh menurutku kurang korelasi so mendingan ya gak ada sama sekali kalau menurutku tapi kalau misalnya dirasakan ada korelasinya dengan oh orang berbonong bukan berbonong-bonong lah orang pergi ke masjid untuk melakukan sholat menurutku nanggungnya adalah bentuk dari si siapa namanya objek itu siluetnya itu juga agak samar-samar gak terlalu kelihatan jadi agak serba tanggung ada di situ gak ada di situ kalau menurutku ya either diilangin sama sekali gak ada si siluet orang itu atau kalau ada dipertegas bentuknya itu kalau menurutku di situ sih mungkin improvementnya oke pertama dari komposisi dulu ya nah kalau dari komposisi sih saya setuju dengan kok Edo mestinya harusnya bagian kanan dari masjid itu harus harus kena lebih banyak supaya lebih balance aja sih menurutku jadi kalau gambar yang sekarang ini berasa berat kanan gitu karena yang kanan metet banget terus kalau masalah color kalau untuk selera ku sendiri harusnya foto ini itu color nya harusnya ini kalau di layar ku sih karena foto ini terlalu purple-ish gitu loh terlalu purple gitu loh oke jadi seharusnya kan juga waktu kita lihat desainnya gak gak se purple ini lah pasti gitu loh aku sih tend to disagree dengan itu karena banyak banyak kondisi dimana aku melihat sunset se purple ini sekuat ini ya jadi yang jadi patokanku itu bukan di area awan aja yang jadi patokanku adalah area si bangunannya betul asalkan bangunannya itu masih wide nya controllable bagian yang lainnya aku anggap ya memang memang kondisi lapangannya seperti itu karena beberapa kali aku kalau memang lagi kuat sekali mataharinya dan atmosfernya bersih aku rasa ini di Banda Aceh harusnya jauh lebih bersih dibandingkan Jakarta maupun Jawa lah ya jadi biasanya kalau kondisi kayak gitu memang bisa sangat kuat magentanya so itu menurutku sih fine asalkan area si gedungnya yang putih itu gak gak tetap lari kesana gak purple juga ya ceritanya iya betul betul oke tadi masalah tone masalah color kan tetep color tone selera ya gitu jadi yang ketiga ya ini karena ada orang kalau orang yang ada di tengah yang di daerah dekat masjid itu kan ada orang juga tuh itu masih oke gitu loh karena ya masjid ada kegiatan gitu kan dan yang di kiri itu betul mengganggu gitu loh gitu nanggung ya ya kayak jadi kayak hantu kan ceritanya kan kalau yang situ jelas yang sini gak gak jelas gitu loh gitu kecuali mungkin kalau yang kayak gitu jumlahnya banyak kali ya jadi justru feelnya lebih ke feelnya beda movement ya movement orang bergegas ke apa namanya ke masjid gitu jadi ada banyak orang yang lewat situ tapi kalau cuma satu jadi agak kenapa dia jadi sedia satu gitu iya betul tapi ya ini mas kembali ke masalah komposisinya ini refleksinya juga oke gitu loh refleksinya sama sejak kincong banget ini kok oke sekarang next foto nih next foto ini dari Rizky Agusta saya kasih rating 3,8 kali ya dari aku mungkin ini 4,5 lah dari aku oke aku dulu deh sekarang ini kenapa gak bisa jadi 4 atau 4 lebih gitu ya itu cuma satu sih komplain ku karena mataharinya itu loh mungkin ambil pertama kalinya sudah terlalu over jadi dia sama sekali unrecoverable ceritanya sebetulnya dia masih bisa lebih bagus lagi mataharinya karena bagaimanapun juga matahari memang bakalan over gitu tapi gak segede itu juga gitu mestinya masih bisa dikontrol gitu ceritanya kalau itu kalau menurutku ya gitu jadi itu aja kalau di luar itu komposisinya oke komposisinya saya suka di foreground ada ada satu kayu putih ini yang yang sudah lapuk dan itu dia jadikan subjek juga disitu terus feelnya juga semuanya terkontrol dengan baik gitu ya gitu aja deh saya suka moodnya dapet fotonya gitu tapi gak bisa jadi empat lebih gara-gara cuman gara-gara di sinar dimatahari aja oke next Koko kalau aku kembali feelnya aku dapet feel sunsetnya gitu ya terus juga kalau ngeliat dari sisi komposisi aku suka dengan komposisi dimana balok pemecah karang eh pemecah ombaknya itu yang paling kiri paling kiri itu dipotong lah gitu itu aku suka karena itu jadi gak mendominasi dan jadi justru menjadi kayak leading lines ke arah si dilanjutkan oleh si kayu jadi kayak starting dari yang kiri bawah itu pemecah ombak yang kiri bawah nah dilanjutin ke kayunya lanjut lagi ke arah atas dengan area yang udah mulai masuk ke putih ombaknya gitu ya jadi kayak ada bener-bener leading kerasa kesana kemudian di paling kanan itu ada terminasi si bagian kepulauannya yang siluet lah gitu jadi kayak ngalirnya dari kiri naik ke atas eh ke tengah kanan dari tengah kanan diarahkan ke si mataharinya itu cakep lah kalau menurutku dari sisi flow-nya gitu ya flow-nya dapat pemotongan-pemotongan komponennya juga cakep bagus gitu dan di sisi warna juga kalau menurutku ini warnanya kalem bagus gitu ya nggak yang terlalu jadi ada kecenderungan kan kalau begitu udah sunset seperti ini semua warna berusaha dipump gitu ya keluar semua ini tuh menurutku normal netral dan natural jatuhnya bagus ngomong-ngomong masalah pasaturasi tadi itu nyindir aku ya bukan nyamu lah bukan nyamu area yang area yang apa namanya cukup lebar di tengahnya itu terasa dia di bawah bayangan sehingga cold gitu ya so itu pemilihan tone yang udah tepat gitu bukan yang kayak ada mungkin yang punya kecenderungan untuk dipump temperaturnya jadi agak warm gitu kalau menurutku di kondisi yang ini nggak sepenuhnya tepat gitu untuk dipump ke situ kenapa karena yang dapat kena mataharinya itu cuma beberapa porsi cuma yang di kiri bawah terus di tengah tuh bawah tuh ada mataharinya masuk juga ya area itu aja yang memang perlu warm gitu yang lainnya sih harusnya cold which is udah benar so itu dari sisi komposi dan dari sisi tonal tonality yang udah menurutku udah tepat improvementnya agree dengan Jeffrey bahwa area yang mataharinya itu jadi tanggung gitu kalau aku mungkin akan add satu brush gitu ya untuk kondisi ini kalau misalnya di lapangannya nggak ngambil yang lebih apa namanya lebih under kemudian di blend atau digabungin atau menggunakan namanya GND yang misalnya reverse gitu ya tapi kalau nggak melakukan hal itu yang aku lakukan adalah aku akan tambahin brush colornya mungkin putih agak kekuningan untuk ngasih halo yang lebih gede gitu jadi nggak jadi nggak ya jadi dia nggak kayak mencuri cuma satu kecil di tengah terang banget putih gitu tapi jadi kayak ada helonya gitu ada helonya dan itu bisa ditambahin di photoshop sebagai satu layer sendiri kemudian dia layernya bisa ditaruh di mode-nya yang soft light atau hard light tergantung itunya terus diatur jadi dia kayak ada helonya gitu itu menurut tuh akan bikin jadi lebih smooth ya dari sisi transisi mataharinya tuh dia tetap terang nggak bisa diapapain tapi ada transisinya kalau ini kan kayak dari gelap di pinggir-pinggirnya gitu terus langsung highlight gitu jadi nggak ada transisinya gitu jadi nggak terasa smooth gitu nah itu mungkin kalau dilakuin itu bisa jadi lebih menarik mungkin ya lebih enak juga dilihat ya lebih smooth jatuhnya jadi lebih enak jadi nggak terlalu kayak mencuri mata banget kesana gitu itu mungkin itu mungkin kalau berusaha menyelamatkannya mungkin mungkin bisa pakai cara itu tapi ya memang cara yang paling benarnya ya bahan mentahnya pada saat pemotretan itu harus ada yang cukup under exposed lah ya kondisi sumber cahayanya nggak seperti itu yang highlight jadi agak lebih kecil sehingga pada saat di combine atau di post pro itu jadinya lebih enak oke ini kemudian kita next lagi deh next foto ya kok ya next foto sudah nggak ada lagi kelihatannya nggak ada tombol udah habis udah habis oke tadi mas Rizky tadi ratingnya 4,5 sama 3,8 berarti yang ini yang jadi kelihatannya nih jadi kongres ya mas Rizky atas kongres fotonya nanti jangan lupa DM ke Ko Edo kalau nggak DM berarti nggak lihat Youtube kalau nggak lihat Youtube berarti nggak dapatkan dia nanti selamat mendapatkan pulsa nilai 200 ribu nanti akan ditransfer oleh Ko Edo nanti tinggal DM aja di Instagramnya ya jadi sekian tentang episode Express Your Shot yang kedua ini dan nanti saya harap di Express Your Shot yang ketiga nggak akan ada delay lagi dan semoga juga nih teman-teman ini banyak yang ikut gitu jadi kita bisa saling belajar gitu ya jadi kita sebagai orang yang memberikan masukan antara saya dan Ko Edo ini bukan orang yang paling benar ceritanya dan bukan orang yang paling bisa tapi kita juga berusaha sama-sama saling belajar dalam melihat foto oke nah tadi kita kembali lagi ke yang masalah baju nih ya Motoyu nih ya siapa yang mau pesen bukan bukan mau pesen sih tapi mungkin Ko Edo ini mau ngasih tahu dikit tentang Motoyu mungkin ada teman-teman yang mau join untuk lebih belajar dalam fotografi entah itu landscape itu apa mungkin Ko Edo bisa berikan sedikit cerita lah tentang Motoyu gimana silahkan oke thanks so Motoyu secara singkatnya mungkin grup fotografi yang prinsip utamanya itu adalah keluarga pembelajaran fotografi jadi ada dua kata utama satu keluarga which is grupnya gak terlalu gede kecil kita grupnya gak pernah pengen yang sampai gede banget so kenal satu sama lain dan yang kedua ada proses pembelajaran jadi disitu kayak misalnya contoh yang baru saat kita launch itu kayak basic photography itu ada modul-modulnya tuh ada prosesnya untuk orang belajar dari awal banget sampai dia tahu dasar-dasar fotografi seperti apa jadi ada gak sekedar komunitas yang nyampur semua terus saling apa namanya saling share tipsnya tapi belum ada strukturnya jadi kalau untuk orang baru agak bingung seringkali nah ini ada strukturnya supaya kita bisa belajar nah detailnya untuk motoyuk seperti apa kalau mau jukuin seperti apa segala macam bisa kontak DM ke saya atau ke Jeffrey feel free aja ntar kita bisa ngobrol lebih detailnya oke oke jadi di motoyuk itu kalau pengen lebih spesifiknya ya disana itu ada mentor itu nanti yang lebih diutamakan jadi ada mentoring jadi ada satu mentor untuk misalnya dua orang anak gitu misalnya itu dia punya punya mentor sendiri jadi biar gak salah arah kemana-mana juga gitu jadi itu aja ada teman belajar lah ada teman belajar sebenarnya jadi poin lebihnya gitu kalau di landscaper kan secara grup generalnya ya jadi bukan bukan gak ada mentor kita saling belajar gitu aja kalau di landscaper betul ya oke jadi nanti kalau tertarik tinggal DM ke saya atau ke koedo boleh nanti kita join di motoyuk bareng oke jangan lupa ya jangan lupa subscribe juga dan juga like videonya kalau menurut kalian ini videonya bermanfaat gitu ya kalau gak bermanfaat tinggal aja di dislike ya kan terus kalian masuk neraka nanti gitu oke jadi gitu aja nanti kita ketemu 3 minggu lagi di acara express share share yang ketiga besok di instagramnya paekko purwanto akan ada flyernya jadi gitu aja kita ketemu lagi 3 minggu lagi ciao ciao selamat menikmati